Siklus Krebs, yaitu siklus asam sirasat. Elektron dibawa via NADH dan FADH2. Setelah itu ada fosteralisasi oksidatif transfer elektron ditambah kemiosmosis, yaitu fosforilasi oksidatif. Oke, jadi prosesnya ada 4 tahapan. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus krep, dan transfer elektron. Oke, dari keempat ini, bunda nak tanya satu dulu, kita bahas satu-satu. Siapa yang mau menjelaskan kembali? Glikolisis, tempat terjadinya di mana? Prosesnya, zatnya sebelumnya apa, dirubah menjadi apa? Tadi sudah disebutin sama DAPA ya, kalau yang glikolisis. Hasil akhir proses itu apa? Hasil akhirnya boleh keluar sama itu. Oke, Rehan. Untuk glikolisis, silakan anak bunda yang lain, dekarboksilasi oksidatif sama siklus krep dan transfer elektronnya juga dicari ya. Yang glikolisis hasilnya doang atau tempat terjadinya juga? Glikolisis, yang dicari itu apa, tempat terjadi, prosesnya apa, menjadi apa, sama hasil akhir? Glikolisis terjadi di sitopasma. Awalnya itu dia bahannya satu molekul glukosa, hasilnya menjadi dua molekul asam pirufat, atau dua NADH. Glukosa dirubah menjadi... Nah, ada di buku mu itu? Ada? Ada. Silakan di stabilo. Nah, catatan penting ya. Nanti setelah anak bunda belajar literasi ini, yang penting-penting tadi, di foto, di upload, nanti berbarengan dengan tugas ya. Karena ada bunda agam untuk nilai catatannya itu, nilai tambahannya. Oke, silakan di stabilo. Prosesnya terjadi di sitoplasma, prosesnya glukosa dirubah menjadi asam pirufat. Nah, itu ya. Kemudian, hasil akhirnya apa? Diulang ngeraihan, hasil akhirnya berupa? Dua molekul asam pirufat. Dua molekul asam pirufat. Ada lagi nggak? Ada energinya nggak? Apa bunda? Ada energi ATP? Ada, ada. Ada empat ATP. Ada empat ATP? Ya, tapi duanya digunakan untuk energi. Oke. Jadi hasil akhirnya berupa? Ada ATP ya, dua ATP. Kemudian, asam pirufat tadi ya. Dan, ada lagi nggak zat yang lain? Zat yang lain ada lagi? Ada dua NADH. Oke. Dua NADH, ada ATP, dua ATP, dan dua asam pirufat. Oke, bagus sekali rehan ya. Dapat penilaiannya. Yang kedua, sudah dapat nih hasil akhir produknya tadi. Nah, ya ngapain sih? Masya Allah ya, kita ini teorinya ya. Bagaimana proses pengubahan zat yang terjadi di dalam tubuh kita. Prosesnya mengikuti tahapan ini ya. Nah, tahapan pertama, sudah ada produknya. Ada dua ATP, dua NADH, dan dua asam pirufat. Akan dirubah, masuklah dia ke tahapan berikutnya. Nah, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Oke, siapa yang mau ngaparkan sedikit? Mau menyampaikan yang sudah dibacanya tadi? Oke, Aularihan. Yang lain? Dafa sudah, Aularihan. Oke. Amar Faza mau nyoba, nak? Yuk, yang sudah dibaca. Ilham? Bagaimana, Bon? Yang itu, Bon? Dekarboksilasi oksidatif dulu. Tempat terjadinya di mana? Prosesnya apa yang terjadi? Hasil akhirnya. Nah, tiga poin penting ya. Kalau proses dekarboksilasi oksidatif itu, asam pirufatnya terbentuk tahap hilosikis akan melepaskan hukus karbosilasi. Kalau ininya, ininya dulu. Apa? Tempat terjadinya di mana, nak? Dekarboksilasi oksidatif? Pasal tahap kedua setelah kisolosis, tahap berlangsung dalam mikropondiral, reaksi pertama dia diawali dengan asam pirufat menjadi asam koenzim atau astil-CoA. Oke, bagus. Kalau perubahannya itu kan dari molekul CO2 dan NADH artinya satu molekul itu asam pirufatnya akan menghasilkan satu molekul astil-CoA-CO2 dan NADH. Oke, di garis bawahi ya, bagusnya. Mesti ada lagi, Fahri. Tempat terjadinya, yaitu di mitokondria. Yang lain menemukan di literasi kalian. Saat-saat baca. Tempat terjadinya di mitokondria, di garis bawahi. Halaman berapa, Fahri? Halaman 64, Bun. Nah, teman-teman halaman 64, silakan di stabilo. Tempat terjadi Dekarboksilasi oksidatif, yaitu di mitokondria. Prosesnya ngapain? Nah, tadi kan saat proses glikolisis kan, glukosa dirubah menjadi asam pirufat. Nah, jadi di tahapan yang kedua ini, asam pirufat dirubah menjadi asetil-OA. Hasil sampingannya apa? Hasilnya adalah? Apa, Fahri? Diulangi, ada karbon? Hasil akhirnya apa, Nak? Amar, Bu, nak jawab, Bu. Oke, sebentar ya. Fahri dulu, yang tahapan yang ininya. Nah, hasilnya apa? Ada asetil-OA, kemudian ada karbon dioksida. Karbon apa, Nak? Karboksilat, Bun. Oke, atau nama lainnya adalah asetil-OA ya? Biar mudah mengingatkannya, asetil-OA. Kemudian ada NADH juga, ada karbon dioksida. Ada ATP enggak dihasilkan? Ada energinya enggak? Kayaknya energinya di bagian NAD plus, Bun. Oh, enggak. Tidak dihasilkan. Jadi itu ya, yang di produk akhirnya ya. Ada 2 NADH, 2 karbon dioksida, dan asetil-OA. Oke, selanjutnya tahap berikutnya. Zat yang sudah didapat ini tadi. Masuk lagi proses ketiga, yaitu siklus. Silakan, siapa tadi yang nak nyoba? Amar ya, Nak? Iya, Bun. Oke, silakan Amar. Apa tempat terjadinya di mana? Prosesnya dan hasil akhirnya apa, Nak? Tempat berlangsungnya itu di matriks mitokondria, Bun. Oke, tetap di mitokondria. Lanjut, benar. Hasil akhirnya itu siklus krep adalah 6 NADH. Oke. Terus? Terus. Sudah itu, Bun. Apa? Sudah? M6 NADH saja hasil akhirnya? Oh, ini FADH dan 4CO2. Oke. Ada ATP nggak, Nak? Hah? ATP-nya ada nggak ATP? 2 ATP ada, Bun. Oke, bagus. 2 ATP. Di stabilo itu. Itu bagian terpenting. Jadi, terjadinya di mana? Terjadinya di mitokondria. Masih sama ini berarti ya. Saat dekarboksilasi oksidatif tadi. Nanti Bunda tampilkan gambarnya. Dekarboksilasi oksidatif. Siklus krep ya. Tempat terjadinya di mitokondria. Kemudian produknya mengubah asetil-CoA menjadi oksalo-asetat ya. Oksalo-asetat di sini. Dan hasil produk akhirnya adalah NA, 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Oke, nanti Bunda tunjukkan cara menghafalnya ya. Biar mudah. Dan terakhir, dia memasuki proses transfer elektron. Oke, Amar, bagus ya. Silakan di stabilo yang lain, anak Bunda. Itu bagian terpenting ya. Bentuk mudah diingat. Oke, yang keempat prosesnya. Yang terakhir, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, ayo silakan anak Bunda. Yang awatnya mana ya? Yang awat. Oke, Asti. Apa yang terjadi di transfer elektron? Tempat terjadinya? Prosesnya apa? Berlangsung di membran dalam mitokondria. Ulangi, nak apa, nak? Berlangsung di membran dalam mitokondria. Oke, tetap mitokondria. Benar. Lanjut. Hasilnya 38 ATP dan H62O. Iya. Dan 6? 6H2O. Iya, ada 6H2O di sana. Nah, ada lagi? Cukup ya? Nah, hasil akhirnya ternyata proses panjang tadi itu menghasilkan 38 ATP. Oke, bagus. Setidaknya sudah dapat pemahaman ya nak ya. Oh, itu produk-produknya. Ngapain sih? Dapat kemana sih? Baiklah, anak bunda. Ini bunda share ya materinya. Ini yang akan kita bunda ulang. Bunda jelaskan hari ini. Bagaimana prosesnya. Oke, tampil? Ini bunda? Slide share bunda? Tampil. Oke ya, baiklah. Boleh nanti kalian buka Quran Surat Al-Infitor ayat 7. Nah, Al-Infitor ayat 7. Apa bunda? Nah, boleh ya. Masya Allah artinya yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuh kita ini seimbang. Enak ya? Nah, Allah ciptakan. Oh, seimbang. Ternyata zat-zat di dalam sel, dalam proses metabolisme itu seimbang. Yang berguna diambil, digunakan energinya. Apa? Nah, Masya Allah sedetil itu ya. Oh, ternyata oksigennya begini, rumus kimianya yang dihasilkan. Oh, ada NADH, ada FADH. Zat apa sih itu? Itu nanti digunakan dalam proses pengubahan energi. Oh, ternyata tubuh aku kuat. Allah kasih. Zat ini tadi dirubah makanan kita. Nah, ya dirubah zatnya ini. Di respirasi sel. Terjadi respirasi di dalam sel kita. Ternyata nutrisi-nutrisi itu dimasukkan ke dalam sel untuk menghasilkan energi. Bayangkan, satu zat makanan tadi, satu molekul. Satu molekul itu ukurannya sangat kecil. Nah, itu totalnya 38 ATP. Energi yang dihasilkan. Bayangkan. Berarti berapa ratus yang masuk mungkin ya. Sel-sel tubuh kita ini mengelola semua itu menjadi energi. Harapan bunda, Masya Allah. Kita masih dikasih Allah nikmat sehat. Nikmat bisa mengelola. Sel tubuh kita bisa menjalankan metabolisme. Energi yang terjadi, yang dibentuk, itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Nikmat sehat ini sekarang. Berarti proses metabolismenya itu panjang. Proses metabolismenya panjang untuk menghasilkan energi. Oke, Alhamdulillah. Energinya digunakan untuk belajar. Belajar biologi, belajar Al-Quran. Masya Allah. Itu adalah sebagai tabungan. Amal kebaikan kita. Nah, Alhamdulillah. Berarti setiap yang digunakan waktu kalian, dimanfaatkan dengan kebaikan. Nah ya, seterusnya untuk begitu ya. Energi, jangan sia-siakan. Energi atau nikmat sehat ya kalau kasih. Oke, lanjut. Respirasinya, respirasi apa? Respirasi ada dua. Ada respirasi aerob, yang terjadi di dalam tubuh, membutuhkan oksigen. Ada respirasi anaerob. Anaerob itu berarti tidak membutuhkan oksigen. Ada, terjadi di dalam tubuh kita. Ada, oke. Kapan? Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Hari ini kita bahas respirasi aerob. Dilihat ada empat tadi, nak ya. Ada empat prosesnya. Sudah kalian garisi bagian yang terpenting ya. Di dalam tubuh, apa saja. Nah, ini bunda. Lihat. Nih, tampilannya. Ingat lagi, kelas 11 waktu itu belajar organel sel ya, nak ya. Organel sel apa saja. Di dalam sel ada organel sel. Fungsinya apa. Nah, ini ternyata ada organel sel namanya mitokondria. Kita bayangin ya, bayangin lagi. Di dalam sel ada mitokondria. Di dalam mitokondria, lihat bagiannya. Ini terjadi respirasi. Kalau kelas 11 kita belajar, oh mitokondria untuk respirasi sel. Nah, sekarang kita belajar respirasi selnya. Apa saja prosesnya. Ya. Oke, enak bunda. Boleh difokuskan. Lihat di sini. Bunda ajarin cara menghapalnya. Ya, tampilannya. Bunda jelasin ini dulu. Yang pertama prosesnya glikolisis. Tempat terjadinya di sitoplasma. Sitoplasma berarti di luar dari mitokondria ini ya. Oke, aman. Ya. Nah, ini di luar mitokondria. Proses glikolisis apa. Glukosa yang diangkut semua darah itu ya. Akan dirubah menjadi asam pirufat dulu. Sebelum masuk ke dalam sel mitokondria ini. Kedalam organel selnya. Dirubah menjadi asam pirufat. Kemudian menghasilkan glukosa dirubah menjadi asam pirufat. Hasil akhirnya adalah ada ATP, energi, dan NADH. Ini ya. Nah, apa? Lihat cara menghafalnya. Bunda punya dua pinat. Oh, jadi rumus ingatnya dua pinat. Hasil akhirnya naik. Apa dua pinat? Dua pirufat. Ini ya yang bunda ini bawahin ya. Dua pirufat. N. N itu untuk NADH produknya. Ingatkan berarti N NADH. Kemudian AT, ATP. Energi. Oh, berarti mengingatnya mudah ya di sitoplasma tempat terjadinya. Hanya glikolisis saja yang terjadi di sitoplasma. Nah ya, selebihnya di dalam mitokondria. Berarti glikolisis terjadi di sitoplasma. Dia mengubah asam pirufat. Glukosa menjadi asam pirufat. Hasil akhirnya yaitu dua pinat. Dua NADH dan ATP. Lanjut ke dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini ada tempat terjadinya di mitokondria. Mengubah asam pirufat menjadi asetil-COA. Apa bunda? Ada CO, ada NADH, ada asetil-COA. Cara ingatnya apa? Rumusnya dua akakona. Apa itu? Dua akak, asetil-COA, CO, karbon dioksida. Dua ya, dua semua. Nah kalau penulisan rumus kimia, dua di depan ini berarti semuanya ikut dua semua. Oh berarti dua asetil-COA, dua karbon dioksida, dua NA, NADH. T-nya mana bunda? T-nya nggak ada. Oh berarti nggak ada energi di sana. Tidak menghasilkan energi. Catatan penting di dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan energi. Sedangkan proses yang lain menghasilkan energi. Oke lanjut. Selanjutnya siklus krep. Apa? Siklus krep di mitokondria tetap tempat terjadinya di mitokondria. Produknya apa? Asetil-COA ini dirubah menjadi energi karbon dioksida, NADH, dan FA, FADH. Apa bunda? Rumus ingatnya. Nih. Ini ya, hasilnya 6 NADH. 2 FADH, 4 CO, dan 2 ATP. Cara ingatnya, pakai nombor ini ya. 6,2 NA, 4,2 CO,at. 6,2 berarti 6 untuk NA, 6,2 NADH, 2 FADH. Ya gitu ya. 6 untuk NA, 2 untuk FA. 6,2 NA, dan 4,2 CO,at. 6 NADH, 2 FADH. 4 karbon dioksida, 2 ATP. Gitu ya. Nah, boleh nanti dipelajarin lagi singkatan yang bunda pakai, jadi enggak kebalik-balik untuk hasil produknya. Oke. Oke. Sedikit lagi, transfer elektron. Nah, semua produk ini, ini yang hasilnya, 6,2 NA, FA ini ya, ini akan dirubah semuanya ini dalam proses transfer elektron. Nah, jadi prosesnya pada transfer elektron hasil lahirnya, pembentukannya, dia menghasilkan sebenarnya 34 ATP. Dari mana bunda, pengubahan molekul-molekul ini ya, intinya dia dihasilkan 34 ATP dan 6 NH2O. Tadi ya, Asti sudah sampaikan, 6 H2O. Total keseluruhan yang didapatkan dari proses, satu proses, molekulnya menjadi 38 ATP. Dari mana? 38 ATP, 34 dari transfer elektron. Terus, empatnya dari mana tadi? Yang menghasilkan ATP. Glykolisis dan proses, siklus, krep. Kan 2 ATP, 2 ATP, nak ya. Jadi hasilnya ada 4 ATP, 2 ATP, 2 ATP. Sehingga total keseluruhan untuk satu molekul, satu molekul zatnya itu ada 38 ATP. ATP, oke. Oke, itu anak bunda, ini ada pertanyaan? Oke, waktunya sudah habis ya, pas waktunya sudah 2 menit. Baiklah anak bunda, silakan dipelajari kembali, nanti bunda sharekan PPT-nya ya. Kemudian, Farid, bunda sharekan PPT-nya. Kemudian anak bunda, selanjutnya kita mempelajari respirasi anaerob dan respirasi anaerob ya. Bagaimana proses fotosintesis, boleh nanti bunda share di GC videonya, boleh disimak ya. Oke, itu saja anak bunda pertemuan hari ini. Terima kasih anak bunda yang aktif. Mudah-mudahan yang lainnya juga ikut aktif ya. Jangan menerima saja ya, sehingga kalau kalian berpikir menyambungkan, nanti ada konektif pengetahuannya ya. Lebih paham. Oke, itu anak bunda. Terima kasih. Kita akhiri dengan lafaz hamdallah. Assalamualaikum.